Intro Para Bruder, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan Anak-anak terkasih, Salam Damai Sejahtera, Berkah Dalem Renungan kita pada Minggu Pascah kelima tanggal 1 dan 2 Mei 2021 Mengacu dari Injil Yohanes 15 ayat 1-8 dengan tema Tinggal pada pokok anggur yang benar Beberapa waktu lalu seseorang merasa kecewa atas sepatu bermerek terkenal yang telah dibelinya Meski belum lama dibeli dan jarang dipakai Ternyata hampir semua bagian sol sepatu terkelupas lemnya Padahal menurutnya sepatu itu harganya di atas 1 juta rupiah Dan dibeli di toko sepatu resmi Menanggapi hal itu lalu saya berkomentar kepadanya Jangan-jangan merek sepatu itu tidak asli Bisa jadi KW 1 atau KW 2 Para Bruder, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan Anak-anak terkasih Melalui Injil Yohanes hari ini Yesus menyatakan diri sebagai pokok anggur yang benar Ia adalah pokok anggur yang sejati Asli Bukan KW 1 atau KW 2 Berbeda dengan pohon anggur yang menjadi gambaran bangsa Israel Yang hidup dalam kemerosotan moral Mereka bagikan pohon anggur yang berbau busuk dan liar Bandingkan Kitab Yeremia Bap 2 ayat 21 Bagaikan pohon anggur yang tidak dapat diharapkan buahnya Yang dinantikan keadilan namun yang dihasilkan kelaliman Yang dinantikan kebenaran namun yang dihasilkan keonaran Bandingkan Kitab Yesaya Bap 5 ayat 7 Dan bagikan pohon anggur yang semakin banyak buahnya Justru semakin banyak misbah dan tuku dibangun untuk berhala-berhala Bandingkan Kitab Hosea Bap 10 ayat 1 Sungguh patut disyukuri bahwa berkat pembaptisan Kita boleh menjadi ranting-ranting pada pokok anggur yang benar Yakni Yesus Tuhan kita Namun jangan lupa Sebagai ranting-ranting yang tinggal pada pokok anggur yang sejati Mesti menghasilkan buah Sebab setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya Supaya ia berbuah lebih banyak Namun sebaliknya Setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya Dan kemudian akan dibakarnya Semoga berkat rahmat Allah Kita terdorong untuk semakin berbenah diri Dalam menjalani hidup sebagai ranting-ranting Sang pokok anggur sejati Agar kita Tidak menjadi ranting-ranting yang mandul Pasif Dan sekedar Berkat TP Katolik Sebaliknya Hidup sebagai umat Allah Yang mampu menghasilkan banyak buah Berkat kebersatuan kita Pada Yesus Misalnya dengan melalui Doa dan amal kasih Kepedulian pada yang menderita Kerelaan berkurban Demi banyak orang Dan pengampunan Pada yang bersalah Dan sebagainya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih